. Viral tukang becak mendapatkan pengalaman aneh setelah mengantar penumpangnya. Dalam video yang diunggah akun Iwan Musi Cakobart 81, dia menceritakan kejadian yang menimpannya tersebut. Namun, tidak disebutkan di mana peristiwa ini terjadi. Sementara sang pemilik akun jika dilihat dari aktivitasnya, tampaknya berasal dari kota baru. Awalnya, dia mengantar seorang penumpang dari pelabuhan ke sebuah rumah sakit. Sesampainya di tujuan, penumpang memberikan ongkos sebesar 100 ribu rupiah. Namun, dia terkejut saat dilihatnya kembali uang 100 ribu rupiah itu telah berubah menjadi daun kelapa. Semua orang yang berada di sekitarnya ikut terkejut. Bahkan, ada yang sempat menanyakan lagi dan memastikan jika dia tidak terhipnotis. Jadi, pian ngantar orang dari pelabuhan ke rumah sakit. Habis itu, turun penumpang, dibayarnya duit 100 ribu. 100 ribu. Duit merah. Nah, terus? Belum, itu di. Terus? Duit itu dibuat di kantong. Sampai ke kebangunan Kodim Hanyar itu dilihat di, kalinya duit daun. Nah, pian dibarinya duit pas sudah sampai rumah sakit. Ya, di belakang rumah sakit. Pian lihat duit ini 100 ribu. Iya. Terus, pas pian masuk akan ke kantong. Iya. Sampai di muka Kodim yang baru. Sampai di muka jalan Kodim. Dilihat, di. Dilihat sebalinya uangnya ini. Iya. Jadi daun. Waduh, ini kisah nyata. Nyata. Lilah Itala. Nah, ada bodo statusnya apa? Demi Allah. Iya. Pakai apa? Berarti yang 100 ribu jadi ini? Iya. Ini sudah dulu kecemannya tadi. Nih, daun. Satu. Aduh, gawat nih kawan ini. Jadi pas dimasukkan ke kantong, 100 ribu. Enggak bohong nih? Enggak. Lilah Itala. Untuk apa saya bohong. Aduh. Bisa gitu ya. Anda ini hipnotis atau apa ini? Anda notice, biasa. Biasa. Tapi, Dian, gak mau ada kembalian? Enggak ada. Gak mau kembalian, guys. Karena maksudnya pas dikasih 100. Karena ada kembalian, Yoko, tadi. Iya, kata Pian, gak ada kembalian. Terus? Langsung aja ambil. Ambil aja, jangan kata bapak. Ambil aja. てpikin. Tegung. Ambil sih. Terima kasih.